Lembah berdarah jelit 21. Agaknya di dalam melancarkan. Serangannya kali ini, Tibu telah mempergunakan segenap kekuatan yang dimilikinya, dia berniat akan membunuh Hei E. Kang di dalam satu gebrakan saja. Menanti Hei E. Kang sadar akan datangnya ancaman dan bermaksud akan menghindarkan diri, sayang keadaan sudah terlambat. Pada saat yang kritis inilah, mendadak. Kau berani, suatu bentakan nyaring berkumandang memecahkan keheningan. Menyusul bentakan tadi. Terasa segulung angin pukulan yang sangat kuat bagaikan ombak samudera yang dilanda topan, dengan hebat dan ngerinya langsung menyambar tubuh Tibu. Dalam keadaan demikian, apabila Tibu tidak segera membatalkan serangannya sambil menghindarkan diri, niscaya dia sendiri pun akan termakan oleh sapuan angin pukulan yang mahadasyat itu. Sudah barang tentu dia lebih menghuatirkan keselamatan jiwa sendiri ketimbang merenggut nyawa orang, buru-buru serangannya ditarik kembali lalu menghindar ke samping, setelah itu baru berpaling ke arah mana berasalnya serangan tersebut. Ternyata seorang nona yang muda usia telah berdiri lebih kurang lima depa di hadapannya. Waktu itu, si nona dengan sorot matanya yang redup, murung dan sedih sedang mengawasi wajah Hei E. Keng dan Koki Giok secara bergantian. Hei E. Keng segera menjerit kaget. Suci. HMMM, tentunya tak pernahkah sangka bukan jengek Fang Yan Hoa sambil tertawa dingin. Dalam pada itu, si kakek berjubah biru yang berada di sisi arna telah membentak kepada Tibu dengan suara keras. Bocah perempuan itu harus dibunuh. Baru saja perintah diturunkan, sebuah sapuan toya yang amat dasyat telah dilontarkan ke depan. Fang Yan Hoa tak mau menunjukkan kelemahannya, sambil membentak keras dia pun melancarkan serangan balasan dengan melontarkan sepasang tangannya ke muka. Losam dari tiga manusia aneh, yakni si angin puyuh tuin meloloskan sepasang kapak dari pinggangnya, lalu bentaknya keras. Hei bocah perempuan, kau jangan tekebur dulu, sambutlah tiga buah serangan kapaku lebih dulu. Fang Yan Hoa sama sekali tidak mengucapkan sepatah katapun, dia segera mengebaskan ujung bajunya yang lebar dan langsung menggulung ke tubuh tuin. Dengan garang dan penuh emosi, tuin mengayunkan pula sepasang kapaknya untuk melancarkan bacokan berantai, dua gulung tenaga serangan segera saling beradu satu hingga menimbulkan suara ledakan yang keras. Belah aam. Akibat benturan ini, kedua belah pihak sama-sama tergetar mundur sejauh dua langkah lebih. Dengan suara keras Fang Yan Hoa segera membentak. Ehm, taknya nasi luman nomor tiga masih terhitung punya kepandayan juga, nah rasakan dulu sebuah serangan balasan dari nonamu. Fang Yan Hoa segera mengeluarkan ilmu simpanannya yang mahasakti, ajaran dari setan di antara setan untuk menggenjat musuhnya, dengan jurus bayangan setan memenuhi angkasa dia sapu tubuh tuin. Sebuah jurus bayangan setan memenuhi angkasa yang sangat hebat, puji tuin keras. Hari ini, Samyamu ingin merasakan sampai di manakah kehebatan dari jurus serangan ini. Dengan suatu gerakan yang amat cekatan dia menghindarkan diri dari serangan maut tersebut, kemudian sepasang kapaknya melancarkan bacokan kilat. Dalam waktu singkat kedua belah pihak telah saling menyerang sebanyak lima puluh jurus lebih, masing-masing mengeluarkan ilmu simpanannya yang paling hebat. Dalam sekilas pandangan saja Hei-Ei Kang sudah tahu kalau tuin memiliki tenaga dalam yang sangat tangguh, ini berarti kakak seperguruannya belum tentu berhasil meraih keuntungan apapun, maka setelah menjejalkan sebutir pil ke dalam mulut kokki giyok ia pun melejit ke udara dan melayang kehadapan tuin. Tahan bentaknya keras-keras. Bentakan ini sangat keras bagaikan guntur yang membelah bumi di siang hari bolong. Atas bentakan tersebut, kedua orang itu benar-benar menghentikan serangan masing-masing. Dengan suara angku Hei-Ei Kang berkata lagi, yakinkah kalian bertiga bahwa kepandayan silat yang kalian miliki masih jauh lebih hebat daripada lima sesepuh. Dari Gobi Pei serta barisan lohentin dari Siow Lim Bei Tuin segera mendengus dingin. HMM, kau jangan sombong dulu bocah keparat, ketahuilah tiga orang gagah dari Kong Tong Pei sama sekali tak memandang sebelah mata pun terhadapmu. Mendengar perkataan tersebut, Hei-Ei Kang segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Suara tertawanya begitu keras dan nyaring sekali sehingga menggetarkan seluruh permukaan tanah dan mendengung tiada hentinya di angkasa. Setelah menarik kembali gelak tawanya, Hei-Ei Kang menghela nafas panjang, kemudian katanya lagi. Untuk menyelamatkan jiwa ibuku di atas bukit, hari ini aku orang si Hei-Ei telah menembusi pos-pos penjagaan yang diawasi lima partai besar. Huhuhuh, apanya yang aneh dengan kemampuan semacam itu. Dalam menghadapi setiap pos penjagaan yang kulalui, aku selalu berusaha membujuk lebih dulu dengan kata-kata halus sebelum memergunakan kekerasan, tapi kenyataannya tak seorang pun di antara mereka yang mau mengerti serta memberi jalan kepadaku, akibatnya mereka semua telah mampus di tanganku semua, apakah kalian pun berharap bisa menyusul mereka semua? Bocah keparat kau memang hebat. Hei-Ei Kang tidak memberi tanggapan, setelah berhenti sejenak ia berkata lagi. Tak ada harganya sama sekali menjual nyawa buat Kok Ching Nian. Tuh L.M. menjadi amat gusar, segera teriaknya keras-keras, kau tak usah banyak berbicara lagi, sambutlah. Serangan kampak dari samiamu sebelum ngebacot. Terus. Begitu perkataan terakhir meluncur keluar dari mulutnya, sepasang kampak yang tajam itu telah melancarkan bacokan beruntun ke arah tubuh lawannya. Hei-Ei Kang sama sekali tak menghindar ataupun berkelit, dia miringkan sedikit kepalanya kemudian menggetarkan tangan kanannya ke depan untuk mencengkeram pergelangan tangan Tuim, lalu sambil melakukan dorongan dengan tangan kirinya, dia membentak. Enya kau dari sini, pelakakakakak. Tubuh Tuim terdorong mundur sejauh satu kaki lebih tubuhnya bergetar sangat keras sebelum akhirnya dapat berdiri tenang kembali. Merah padam selembar wajah Tuim menyaksikan keadaan tersebut, dengan penuh kegusaran ia segera membentak. Samya akan beradu jiwa denganmu. Sambil melejit ke muka, dia melakukan terjangan kembali dengan sekuat tenaga. Dengan suatu gerakan yang amat gesit Hei-Ei Kang menyelingap ke belakang tubuhnya, kemudian sambil melakukan dorongan kembali dengan tangan kanannya menghantam batok kepala Tuim, sekali lagi dia membentak keras. Enya kau. Untuk kesekian kalinya tubuh Tuim terdorong mundur sejauh satu kaki lebih dari posisi semula. Berakakakakak. Tak ampun tubuhnya segera roboh terguling di atas tanah. Kali ini dia baru mampu merangkak bangun kembali setelah lewat beberapa menit lamanya. Mengenaskan sekali keadaannya, mukanya hijau membengkak, hidungnya berdarah dan giginya pada rontok. Bisa dibayangkan betapa gusar dan dendamnya orang situ tersebut setelah mengalami kejadian seperti itu, apalagi dia harus menelan penghinaan di hadapan orang banyak, tak heran kalau dia segera mencak-mencak sambil berkau keras. Mendadak Hei-Ei Kang berkata lagi dengan suara nyaring. Titik 2. Antara aku dengan Hong Tong Pei sesungguhnya. Tidak terjalin hubungan dendam ataupun sakit hati, ku harap kalian menarik diri dari persoalan ini serta tidak mencampuri masalah ini lagi, tapi kalau toh kalian enggan menuruti nasihatku dan ingin nekat terus, HMMM, jangan salahkan kalau aku akan bertindak keji. Loto A dan Lo Ji dari tiga manusia aneh Kong Tong Pei segera saling bertukar pandangan sekejap, kemudian bersuit nyaring secara tiba-tiba. Ketiga puluhan manusia aneh berbaju hijau yang berada di sisi arna itu segera menggerakkan tubuh masing-masing dan di dalam waktu singkat telah mengurung Hei-Ei Kang, Fang Yan Hoa dan Kok Ki Giok di tengah arna. Hei-Ei Kang merasa gusar sekali setelah menyaksikan hal ini, teriaknya lagi. Jadi kalian benar-benar tak mau mengerti keadaanku? Kau tak usah bermimpi di siang hari bolong, kata lelaki berbaju kuning yang bernama Ui Pah sambil tertawa, Bila kau tetap berkeras kepala dan enggan menyerah jangan salahkan bila ku suruh kalian rasakan Sambito mendadak. Terdengar seseorang menegur dengan suara yang amat dingin. HMMM, tiga orang tua bangkotan menganiaya seorang bocah, betul-betul suatu perbuatan yang keterlaluan, Apalagi jika ingin menggunakan ular beracun untuk menyiksanya, tindakan kalian ini benar-benar mengemaskan. Hanya suara teguran yang terdengar sedang bayangan manusianya sama sekali tak nampak. Dengan sorot metu yang tajam Ui Pah mencoba untuk memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu namun tak sesosok bayangan manusia pun yang kelihatan. Benar-benar suatu kejadian yang aneh sekali. Ini berarti orang tersebut telah berbicara dengan menggunakan ilmu menyampaikan suara, Atau sama artinya dia telah memiliki tenaga dalam yang amat sempurna. Baik ketiga manusia aneh dari Kong Tong Pei maupun segenap manusia aneh berbaju hijau yang hadir dalam arna, Sama-sama dibuat terperanjat oleh kejadian itu. Dengan penuh hamarah Ui Pah segera membentaknya. Hei jago lihai dari mana yang telah berkunjung? Datang! Kalau toh merasa berkepandayan hebat, silahkan. Munculkan diri untuk berbincang-bincang, buat apa mens membunyi macam cucu kura-kura saja? Suara yang dingin dan kaku itu kembali bergema memecahkan keheningan. Bocah keparat, kau masih belum pantas untuk bersuah denganku, Kalau ingin selamat turut silahan juran untuk segera menggelinding pergi dari sini. Tapi kalau toh kau tetap nekat dan tak mau tahu diri, HMM, jangan salahkan kalau aku akan melakukan pembunuhan secara besar-besaran pada hari ini. Tanda petik. Dengan cepat hei-hei keng berpaling ke arah mana berasalnya suara pembicaraan itu. Namun tak tampak sesosok bayangan manusia pun yang berada di sekitar sana. Seketika itu juga seluruh harna terasa dicekam oleh suasana tegang yang teramat menyeramkan dan menggidikan hati. Sambil mendengus dingin wipah segera berseru, HMM, aku tak percaya kalau kemampuan yang kau miliki begitu hebat. Hehm, kalau toh merasa tak percaya, mengapa tidak dicoba lebih dulu? Hei, jangan tekebur lebih dulu, EJ, hei-hei keng dengan suara sinis, Jangan-jangan menyesal nanti. Bocah keparat, Lihat saja bagaimana hasilnya nanti. Mendadak hei-hei keng berpaling ke arah mana berasalnya suara tadi, Kemudian sambil menjura memberi hormat, Serunya dengan suara lantang. Sebelum jiwa boampuai benar-benar terancam oleh bahaya maut, Harap lociampuai jangan ikut campur di dalam pertarungan kami nanti. Tanda petik. Bocah muda kau benar-benar bernyali. Tidak malu kau menjadi anak keturunannya gak yang it kiam. Jangan lagi kau masih segar bugar, Sekalipun kepalamu dipenggal pun belum tentu aku seorang tua akan turut campur di dalam urusanmu. Hei-hei keng menjadi tertegun. Dalam pada itu, Mendadak uipah mendongakan kepalanya dan memperdengarkan suara pekikan yang amat tajam, Melengking dan amat menusuk pendengaran. Bersamaan dengan bergemanya suara pekikan itu, Ketiga puluhan orang manusia aneh berbaju hijau itu sering tak menggerakkan tubuh masing-masing dan bergerak maju ke depan. Sementara itu tangan mereka telah merogoh pula ke dalam kantung masing-masing. Tak selang berapa saat kemudian, Terdengarlah suara dengungan yang amat keras dan nyaring berkumandang memecahkan keheningan. Menyusul suara dengungan tadi. Tau-tau seluruh angkasa telah dipenuhi dengan lebah sebesar ibu jari yang terbang beriring bagaikan awan gelap, Rombongan lebah besar itu sering tak menyerang ke arah Hei-hei keng bersama-sama. Begitu dasyat datangnya serangan yang bergelombang itu sehingga menggetarkan perasaan siapapun yang melihatnya. Tak terlukiskan rasa kaget Hei-hei keng setelah menyaksikan kejadian ini, Dia tak mengira kalau musuhnya akan menggunakan keras semacam itu untuk menghadapi dirinya. Fang Yanhoa pun merasa ngeri sekali sehingga menjerit lengking sekeras-kerasnya. Dengan suara lirih Hei-hei keng segera berbisik. Sebagai seorang putra-putri dunia persilatan, mengapa harus takut dengan ular atau lebah-lebah? Hayo cepat lancarkan seranganmu untuk menghalau kawanan binatang terkutuk itu. Begitu diperingatkan oleh pemuda tersebut keberanian Fang Yanhoa segera timbul kembali, cepat-cepat perhatiannya diarahkan kembali ke udara. Begitu melihat datangnya serangan dasyat dari kawanan lebah tersebut, Dengan suatu gerakan yang cepat ia segera mengebutkan sepasang ujung bajunya ke depan. Dua gulung tenaga pukulan yang maha dasyat segera meluncur ke depan dan menyambar kawanan lebah beracun itu. Hei-hei keng tidak berdiam diri saja, ia segera membentak keras, Toya Mestika Liyong Haohang impiannya segera digetarkan pula ke tengah udara untuk menyambut datangnya ancaman tersebut. Dalam waktu singkat selapis cahaya merah yang amat menyilaukan metu, telah menyelimuti seluruh angkasa. Hei-hei keng segera melejit ke tengah udara, Lalu dengan mengeluarkan jurus naga sakti terbang ke angkasa dia lakukan suatu sapuan dasyat ke sekeliling Arna. Dalam sekejap mata, sejumlah besar kawanan lebah beracun itu sudah termakan oleh sapuannya dan jatuh berguguran di atas tanah. Tapi serangan lebah tersebut benar-benar mengerikan sekali, begitu banyak jumlahnya sehingga langit seakan-akan diliputi oleh lapisan awan gelap yang sangat tebal. Begitu rombongan pertama berguguran ke tanah, rombongan berikut segera melanjutkan serangannya ke depan. Hei-hei keng tak boleh lengah dalam keadaan begini, terpaksa dia harus memutar toya mestikanya sedemikian rupa sehingga melakukan sapuan demi sapuan tanpa berhenti. Sayang sekali usahanya ini tidak memberikan hasil seperti apa yang diharapkan, sebab begitu satu rombongan berguguran, rombongan lain kembali menyerang. Sementara itu, kawanan manusia aneh berbaju hijau yang berada di seputar Arnab pun tidak berdiam diri saja, mereka berputar semakin lama semakin kencang, sedang kawanan lebah beracun itu pun makin terbang semakin cepat. Mendadak. Dari sisi Arnab berkumandang datang suara jengekan yang dingin sekali bagaikan es hei bocah keparat, biarpun kau mempunyai tiga kepala enam lengan, jangan harap bisa lolos dalam keadaan selamat pada hari ini, ketahuilah, gigitan lebah tersebut mematikan, asal kau terpagut sekali saja, berartinya wamut tak berakal lolos dari kematian, heeh, heeh, heeh. HMMMM, aku tak percaya kalau seranganmu itu mampu menaklukan aku, teriak heeh, heeh, keng penuh hamarah. Sambil menghimpun segenap kekuatan hawa murni yang dimilikinya, ia segera menerjang maju ke muka dan melejit setinggi delapan sembilan kaki lebih dari permukaan tanah untuk meloloskan diri dari kepungan kawanan lebah beracun itu. Tapi, pada saat itulah mendadak terdengar suara jeritan bergema memecahkan keheningan. Heeh, heeh, keng segera mengenali suara jeritan itu berasal dari Fang Yan Hoa. Hatinya menjadi amat tercekat, diam-diam pekitnya dalam hati. Aduh celaka! Berada dalam keadaan seperti ini, terpaksa tubuhnya harus menukik turun kembali dan menerobos masuk kembali ke kurungan kawanan lebah beracun itu. Tiba-tiba, ia merasa ada sesosok bayangan manusia berkelebat lewat dari hadapannya. Ketika Heeh, heeh, keng mencoba untuk memperhatikan keadaan di sekeliling tempat itu, dia menjadi semakin terperanjat, ternyata bayangan tubuh dari Fang Yan Hoa serta Kok Ki Giok sudah lenyap dari pandangan mata. Belum sempat ingatan kedua melintas lewat, Kawanan lebah beracun itu telah melakukan terjangan kembali ke arahnya dengan sangat dasyatnya. Cepat-cepat Heeh, heeh, keng miringkan tubuhnya sambil mengegaus, kemudian dengan mengeluarkan ilmu meringankan tubuh bangau tunggal menembusi awan dia melejit ke tengah udara, kemudian setelah menghimpun. Hawa murninya, dengan suatu gerakan cepat tubuhnya meluncur kembali ke arah utara. Sayang sekali kawanan lebah beracun yang mengurung di sekitar sana amat rapat dan padat, baru saja anak muda tersebut melayang turun ke atas tanah, kawanan lebah beracun itu tahu-tahu sudah menyerang kembali dengan hebatnya. Heeh, heeh, keng mencoba beberapa kali untuk menembusi kepungan tersebut, nyatanya usaha tersebut selalu gagal. Menyaksikan keadaan tersebut, tanpa terasa ia mendongakan kepalanya sambil menghela nafas panjang. A-a-a-ai, sungguh tak disangka aku harus terkubur di tengah gunung yang terpencil karena sengatan lebah beracun, percuma aku belajar ilmu silat sehebat ini, Oh, ibu, ibuku sayang, sudah sedari tadi Ananda berusaha untuk merobohkan musuh guna menyelamatkan jiwamu dari ancaman bahaya maut, tapi usahaku tak mendatangkan hasil, maafkanlah ketidakbecusan anakmu ini. Tanda petik. Sementara si anak muda itu merasa putus asa dan kecewa sekali, tiba-tiba serentetan bisikan yang amat lembut bagaikan suara nyamuk bergema di sisi telinganya. Bocah kecil, tak usah putus asa, akan kuhadiahkan sebuah obor untukmu, gunakan obor tersebut membakar lebah beracun itu, bakar habis semuanya dan jangan biarkan seokor pun lolos dalam keadaan hidup. Hei E. Kang segera merasakan semangatnya berkobar kembali sehabis mendengar bisikan itu. Benar juga, dari kejauhan sana mendadak muncul setitik cahaya api berwarna merah. Cahaya api itu meluncur datang dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat, dalam waktu singkat kobarannya makin lama semakin membesar. Dengan suatu gerakan yang cepat Hei E. Kang segera melejit ke tengah udara untuk menyambut datangnya obor tadi. Dengan suatu gerakan yang cepat, Hei E. Kang segera melancarkan sebuah sapuan dasyat ke sekeliling tempat itu dengan mempergunakan kobaran api tersebut. Dalam waktu singkat sekawanan lebah beracun telah terbakar hangus dan berguguran ke atas tanah. Melihat hasil yang diperoleh, Hei E. Kang tidak berdiam diri sampai di situ saja, dengan cepat dia melakukan sapuan kembali ke arah kawanan lebah beracun yang memenuhi seluruh angkasa itu. Tak selang beberapa saat kemudian, hampir separoh bagian kawanan lebah beracun itu sudah terbakar hangus dan mati. Pada saat itulah, mendadak terdengar kembali suara pekihkan nyaring bergema memecahkan keheningan. Disusul kemudian tampak kawanan lebah beracun tadi terbang balik ke belakang dan menyusup masuk ke dalam kantung-kantung besar yang telah dipentangkan lebar-lebar oleh kawanan manusia aneh berbaju hijau itu. Hei E. Kang tak sudi melepaskan lebah-lebah tersebut dengan begitu saja, dengan sekuat tenaga dia mengejar dari belakang sambil membakar selisanya. Dalam waktu singkat, kawanan lebah itu sudah banyak yang tewas dan musnah, bangkainya berserakan di seluruh permukaan tanah sehingga menambah seramnya suasana di situ. Sementara itu, sepasang mati Hei E. Kang telah berubah menjadi merah berapi-api, dengan ganas dan penuh napsu dia menerjang ke arah Uipah si lelaki berbaju kuning itu tiada hentinya. Waktu itu Uipah sudah dibuat keder dan ngeri oleh kehebatan ilmu silat yang dimiliki si anak muda itu, tentu saja dia tak berani menyambut datangnya ancaman tersebut dengan kekerasan. Melihat datangnya ancaman yang maha dasyat itu, cepat-cepat dia menghindarkan diri ke samping. Ingin kabur kemana kau bentak Hei E. Kang setengah kalap. Dengan emosi yang meluap-luap, toyangnya segera diayunkan ke depan melancarkan sebuah sapuan maut dengan menggunakan jurus serangan agam lejit harimau melompat. Di tengah berkelebatnya cahaya merah ik amat menyilaukan mata, terdengarlah jeritan ngeri yang menyayatkan hati bergema memecahkan keheningan. Berak-aak. Diiringi suara benturan nyaring, tubuh Uipah termakan telak oleh sapuan sejauh tiga kaki lebih dari posisi semula. Tidak puas dengan tindakan mana, Hei E. Kang segera menjejakan kakinya ke atas tanah dan melancarkan kembali serangan berikut. Dengan suatu ayunan Toya yang amat cepat dan kuat, dia menghajar batok kepala Uipah yang sudah roboh di atas tanah itu secara bertubi-tubi. Dapat dibayangkan apa jadinya dengan serangan tersebut, batok kepala Uipah segera hancur berantakan menjadi takaruan lagi bentuknya, sementara isi benaknya berceceran di mana-mana, sungguh mengerikan keadaannya waktu itu. Pada saat itulah, tiba-tiba, si kakek berjubah biru tibu yang berada di samping karena memperdengarkan kembali desiran suaranya yang aneh sekali. Dengan cepat Hei E. Kang merasakan sesuatu yang tak beres, cepat-cepat dia membalikan badannya. Ternyata ketiga puluhan manusia aneh berbaju hijau itu sedang sibuk membuka kantung kedua yang mereka bawa. Menyusul kemudian, seluruh harna telah dipenuhi dengan suara mendesis yang sangat aneh. Ternyata dari balik karung kedua yang terbuka itu, meluncurlah beribu-ribu ular berbisa yang besar kecilnya tidak tentu. Kawanan ular yang tak sama bentuknya itu meluncur datang dengan kecepatan luar biasa, hampir semuanya menerjang ke arah Hei E. Kang dengan lidah yang dijulurkan keluar. Tak terlukiskan rasa terkejut Hei E. Kang setelah menyaksikan situasi di sekitarnya. Bayangkan saja, di sekitar tubuhnya telah dipenuhi dengan aneka ragam jenis ularik mengepung dirinya rapat. Rapat, bagaimana caranya untuk menghadapi keadaan tersebut? Sementara itu kawanan manusia aneh berbaju hijau pun tak berdiam diri saja, mereka bergebrak makin lama semakin melebar, sehingga wilayah yang terkurung kawanan ular beracun itu pun semakin meluas. Dalam waktu singkat, daerah seluas 5-60 kaki di sekeliling tempat itu sudah dipenuhi oleh ular-ular beracun. Sebagai seorang lelaki perkasa, sesungguhnya Hei E. Kang tidak takut dengan kawanan ular tersebut, tapi baru pertama kali ini diadiketung dan diserbu oleh sekian banyak ular berbisa yang besar-kecil tak menentu bentuknya. Suara desiran yang tajam dan menggidikan hati pun memenuhi seluruh harna, membuat suasana di sekeliling sana terasa lebih seram dan menggidikan hati. Hei E. Kang tak dapat berdiam diri dengan begitu saja, Toya mestikanya segera disiapkan di tangan kanan, sementara tangan kirinya melancarkan pukulan udara kosong secara beruntun. Di tengah kilatan cahaya merah yang menyelimuti seluruh angkasa dan neruan angin pukulan yang mendenging bagaikan guntur mebelah bumi, dia sapu kawanan ular yang menyerbu datang itu sehingga banyak di antaranya yang bergelimpangan tewas. Tapi berapa saat kemudian, gerakan ularnya yang menerjang datang itu seperti terjadi lagi perubahan besar. Sekelompok demi sekelompok kawanan ular tersebut berkumpul menjadi satu, menanti sapuan Toya serangan angin pukulan dari Hei E. Kang menyambar kawanan ular yang sedang menerjang tiba, maka kelompok yang berada di belakang dan samping pun tiba-tiba melancarkan terjangan kilat secara bersama. Terjangan itu benar-benar dilakukan dengan kecepatan luar biasa. Berada di dalam keadaan begini, terpaksa Hei E. Kang harus menggerakkan tubuhnya tanpa berhenti, sebab dengan demikianlah ia baru dapat meloloskan diri dari ancaman tersebut. Dengan perasaan amat terkejut pemuda itu segera mendongakan kepalanya memandang ke tempat kejauhan sana. Ternyata tibu si kakek berjubah biru itu sedang menggerakkan sepasang tangannya dari kejauhan sana. Dilihat dari gerak-geriknya itu, jelaslah sudah bahwa gerakan kawanan ular yang sedang menyerang ke arahnya itu sama sekali berada di bawah kekuasaan dan kendali dirinya. Sungguh tak terlukiskan rasa gusar Hei E. Kang sesudah menyaksikan adegan itu, seandainya dapat, maka dia ingin sekali menyerang kakek tersebut serta mencincang tubuhnya sehingga hancur berkeping-keping. Sayang sekali selisih jaraknya dengan kakek berjubah biru itu paling tidak masih ada empat puluhan kaki lebih, padahal dengan mengandalkan ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya, mustahil dia dapat melampaui jarak sejauh empat puluh kaki tersebut hanya di dalam sekali lompatan saja. Sementara dia masih termenung untuk memikirkan persoalan ini, tiba-tiba dari kejauhan sana berkumandang datang suara dengusan dingin, kemudian terdengar seseorang berseru dengan lantang. Tibu, bila kau tidak segera menyimpan kembali anak cucu muridmu, aku pun tak akan berlaku sungkan-sungkan lagi, akanku basmi kawanan anak cucu muridmu itu sekalian dengankah sendiri menuju ke neraka. Dengan penuh hamarah tibu si kakek berbaju biru itu berseru. Kalau memang mampu, mengapa tidak dicoba saja? Haa, 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 haa aja di kau tak percaya. Buktikan saja. Baru saja perkataan itu selesai diucapkan, ketika itu secara tiba-tiba menyambar datang segenggam pasir yang meluncur datangnya dari kejauhan sana, gumpalan pasir itu meluncur tiba secepat sambaran kilat sekejap kemudian tahu-tahu sudah mencapai di depan sasaran. Sereet Di tengah desingan suara yang amat nyaring, beratus-ratus ekor ular berbisa yang sedang bergerak ke muka itu kena terserang dan mati seketika. Berubah hebat paras muka tibu sesudah melihat peristiwa ini, dia tak mengira kalau lawannya memiliki tenaga dalam yang begitu sempurna. Demikian juga dengan Hei E. Kang, sungguh terkesiap hatinya setelah menyaksikan kelihayan lawan. Tanpa terasa kedua orang itu bersama-sama mengalihkan pandangan matanya ke sekeliling tempat itu, namun tak sesosok bayangan manusia pun yang nampak di sana. Benar-benar suatu kejadian yang aneh. Melancarkan serangan dengan pasir halus dari jarak berapali, tapi nyatanya serangan tersebut berhasil membunuh setian banyak ular berbisa yang berada di seputar arna, dapat dilihat bahwa kepandayan silat yang dimiliki orang itu benar-benar sudah mencapai tingkatan yang amat sempurna. Menyusul serangan yang pertama tadi, pasir kedua pun meluncur kembali dengan kekuatan dasyat. Kemudian dia disusul genggaman pasir ketiga, keempat, dan seterusnya. Dalam waktu singkat, kawanan ular yang mengurung di sekitar arna telah roboh binasa semua dalam keadaan mengerikan. Rupanya pada bagian tujuh incinya yang merupakan tempat mematikan dari kawanan ular tersebut, kini telah bertambah dengan sebuah lubang yang tak seberapa besarnya. Begitu terkena sambaran pasir tersebut, kawanan ular berbisa itu segera bergulingan ke samping dan mampus. Hei-hei Kang merasa kagum sekali dengan kemampuan ilmu silat yang dimiliki orang itu. Tapi siapakah dia? Ia tak dapat membayangkan manusia macam apakah si jago lihai tersebut. Mungkinkah orang itu adalah tiga manusia aneh dari dunia persilatan? Tapi rasanya kepandaian silat mereka masih tertinggal jauh, dan lagi mustahil mereka bersedia membantu dirinya. Atau mungkin buseng cuncu. Tapi, bukankah dia sudah lenyap dari peredaran dunia persilatan? Atau mungkin si manusia tanpa nama? Kakek ini sedang bersedih hati karena luka ikdi dari taputrinya, tak nanti dia akan datang ke sana untuk memberikan bantuannya. Atau mungkin si jago asap dari lima telaga? Tapi suara pembicaraan orang itu rasanya tidak mirip. Lantas siapakah? Dia, suatu teka teki yang amat besar, akhirnya dia menduga orang itu sebagai si kakek berbaju hijau itu. Sementara dia masih merenungkan persoalan ini dengan wajah termangu-mangu, mendadak. Dari sisinya telah berkumandang suara bentakan keras yang dingin dan menyeramkan. Dengan gerakan yang amat cekatan he-e-keng segera berkelit ke samping, ternyata sapuan Toya Baja dari si kakek berjubah biru itu telah menyapu datang dengan kecepatan tinggi. Saat itulah, terdengar kembali suara bisikan lembut bergema di sisi telinganya. Cepat kau lakukan pembantaian secara besar-besaran. Dengan suara menggeledek he-e-keng segera membentak keras. Kalian semua harus dibunuh sampai tuntas. Dengan suatu gerakan amat cepat dia menyelingap ke belakang tubuh tibu, kemudian melancarkan sebuah sapuan dengan menggunakan Toya Mestikanya. Seketika ita juga angin serangan yang sangat kuat mengulung tubuh tibu dan melemparkan badannya hingga mencelat sejauh dua kaki lebih dari posisi semula. Beraa-a-a-aks. Begitu tubuhnya terbanting ke atas tanah, semburan darah segar segera menyembur keluar dari mulutnya. Pada waktu itulah, si angin puyuh kecil Tuim telah menggerakkan sepasang tangannya memberi kode. Kawanan manusia aneh berbaju hijau itu sering tak membuka kantung mereka yang ketiga. Dalam waktu singkat munculah kebuang-kebuang yang panjangnya mencapai satu dipa menyebar ke seluruh arena. Seperti awan gelap yang menutupi angkasa kawanan kebuang itu bersama-sama bergerak ke muka dan menerjang ke arah he-e-keng. Baru pertama kali ini he-e-keng menyaksikan kawanan kebuang dalam jumlah yang banyak. Sambil tertawa terbahak-bahak Tuim segera berseru, Ha-a-a-ah, ha-a-ah, ha-a-ah, hei bocah keparat, Bila kau sampai terpagut kebuang tersebut, maka tiada obat di dunia. Ini yang bisa menyembuhkan dirimu, tiga hari kemudian kau pasti akan tewas secara mengerikan, Kuanjurkan kepadamu, lebih baik menyerah saja. Huhuhuh, pandainya hanya menyuruh binatang beracun untuk melukai orang, Terhitung orang gagah macam apakah dirimu itu teriak he-e-keng dengan penuh kegusaran. Kau tak usah banyak bicara lagi, kematian sudah berada di depan mata, apakah kau belum juga mau mengerti? He-e-keng tidak banyak bicara lagi, Toya mestikanya segera digetarkan keras-keras dan menyapu kawanan kebuang yang sedang menyerang datang itu. Agaknya kawanan kebuang tersebut telah memperoleh latihan khusus yang amat ketat. Sewaktu menyerang datang maka setiap baris terdiri dari 20 ekor yang terbagi menjadi lapisan atas, tengah dan bawah. Lapisan atas bertugas memancing musuh, sementara lapisan tengah dan bawah khusus melancarkan serangan, Tiga lapis serangan yang saling membantu membuat gerak serangan itu jadi lebih mantap dan hidup. He-e-keng segera memutar toyanya berulang kali, dia harus bekerja keras apabila tak ingin kena diserang oleh kawanan kebuang tersebut. Selain itu, dia pun merasa kagum sekali dengan kemampuan tiga manusia aneh dari Kongtong yang berhasil melatih kawanan binatang berbisa itu untuk melancarkan serangan, Sudah jelas untuk mewujudkan karya besar ini, mereka pasti sudah membuang banyak pikiran dan tenaga untuk melatihnya. Sementara dia masih termenung memikirkan persoalan itu, mendadak. Sekelompok besar kebuang raksasa telah menyerang ke arahnya secara ganas. Terjangan itu dilancarkan amat dasyat dan bergelombang, begitu hebat serangan tersebut, Hingga tak kalah dengan kehebatan gelombang ombak di tengah samudera luas. Cepat-cepat he-e-keng mengayunkan toyanya untuk melancarkan serangan balasan. Namun kawanan kebuang tersebut tidak mandah digebuk, Ternyata kawanan binatang tersebut mampu bergebrak amat lincah dan bertelit kian kemari secara mengentarkan. Di tengah sambaran bayangan Toya yang menderu-deru dan menyapu kian kemari, Ternyata susah untuk melukai kebuang-kebuang tersebut dengan begitu saja. Sudah sekian lama he-e-keng mengayunkan toyanya, Namun tak seekor kebuang pun yang berhasil dibunuh olehnya, Tentu saja kejadian ini membuatnya merasa amat terperanjat. Lambat laun. Kahaya merah yang terpancar keluar dari balik Toya he-e-keng makin lama semakin redupnya lemah, Sementara serangan dari kawanan kebuang beracun itu makin lama semakin cepat dan dasyat. Sejak fajar tadi pemuda tersebut sudah berusaha mendaki ke puncak bukit, Tapi hingga sekarang baru pos ke-6 yang berhasil ditembusi olehnya. Ini berarti tiada kesempatan baginya untuk melepaskan lelah, Karena itulah tak heran kalau tenaganya makin lama semakin melemah, Makin bertarung tubuhnya pun semakin lelah. Menghadapi keadaan demikian, Pemuda tersebut hanya bisa menghela nafas panjang, Semua semangat juangnya hilang lenyap tak berbekas. Dengan keadaan seperti ini, He-e-keng pun segera jatuh terduduk di atas tanah dengan tubuh lemah sekali. Dalam waktu singkat, sekelompok kebuang berbisa telah menyerbu kehadapannya dan langsung menyerang tubuhnya yang sudah terduduk di lantai itu. Tampaknya sebentar lagi He-e-keng akan terluka oleh gigitan kebuang berbisa itu. Di saat yang amat kritis inilah, Mendadak Bayangan manusia berkelebat lewat, Tampak dua sosok bayangan tubuh meluncur masuk ke dalam arna dengan kecepatan bagaikan sambaran petir. Dengan perasaan terkejut He-e-keng segera mendongakan kepalanya. Ternyata di hadapannya telah bertambah dengan seorang nona berbaju merah serta seorang pemuda berbaju abu-abu. Pemuda berbaju abu-abu itu segera bekerja keras begitu tiba di dalam arna, kipas yang berada di tangannya diayunkan. Kian kemari melancarkan serangkaian sapuan untuk menghalau kawanan kebuang yang sedang menyerbu ke depan itu. Dalam sekilas pandangan saja He-e-keng segera mengenali kedua orang yang baru datang itu sebagai The Siaoling dan Hoteng Bin, tanpa terasa semangatnya berkobar kembali. Sambil tersenyum The Siaoling segera berkata, Adiku, beristirahatlah sebentar, biar Ciciang membereskan kawanan binatang beracun itu. He-e-keng segera manggut-manggut, sekulum senyuman penuh rasa terima kasih menghiasi ujung bibirnya. Setibanya di puncak bukit nanti, suatu pertempuran sengit pasti tak akan terhindar, demikian ia berpikir di dalam hati, apa salahnya kalau aku beristirahat sejenak di sini untuk menghilangkan rasa letih serta memulihkan kembali kekuatan tubuhku. Berpikir demikian, dia pun segera duduk bersila di atas tanah sambil mengatur pernafasan. Sementara itu di Siaoling telah mengalihkan pandangan matanya ke arah kawanan kebuang yang sedang menyerang datang, menyaksikan kelompok-kelompok kebuang yang mengganas itu, dengan kening berkerutia segera berkata, Engkoh Ho, bagaimana kalau kita bakar saja kawanan kebuang tersebut dengan api? Ho Teng Bin tidak memberi komentar apa-apa, dia segera mengangguk tanda setuju. Dengan cepat diambilnya korek api dari sakunya, kemudian membuat api dan membakar rumput kering yang bertumpuk di seputar arna. Dalam waktu singkat seluruh permukaan tanah telah terjilat oleh kobaran api yang makin mengganas. Ternyata kawanan kebuang itu paling takut dengan api, begitu melihat daerah di sekitarnya terjilat api yang makin mengganas, serentak kawanan kebuang itu membubarkan diri dan melarikan diri kemana-mana. Dalam waktu singkat barisan tersebut sudah hancur tercerai beraitak karuan lagi bentuknya. Saat itulah Ho Teng Bin bersuit nyaring, secepat sambaran kilat dia menyelingap ke samping tubuh si angin puyuh kecil Tuim dan melepaskan sebuah bacokan kilat. Cepat-cepat Tuim menghindarkan diri ke samping, kemudian mengayunkan sepasang kampaknya dan melancarkan serangkaian bacokan ke tubuh Ho Teng Bin. Melihat datangnya ancaman tersebut, Ho Teng Bin segera tertawa terbahak-bahak, serunya. Haaah, 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 hei siluman tua, permainan kampakmu hebat juga, tapi sambutlah dulu sebuah serangan dari sawyamu ini. Baru saja dia selesai berkata mendadak dari belakang. Tubuh terdengar seseorang menjerit dengan suara melengking. Engkoh Ho, hati-hati dengan serangan kebuang beracun yang menyerangmu di belakang. Belum selesai peringatan tersebut bergema Ho Teng Bin telah membalikan tubuhnya, terlihat sekelompok kebuang raksasa telah menyerang tiba persis di hadapan tubuhnya. Dalam keadaan demikian, lelaki itu berusaha untuk menghindarkan diri dari ancaman tersebut, tapi sayang keadaan sudah terlambat. Tak ampun lagi, kepala, muka dan tubuh Ho Teng Bin segera tergigit beberapa kali oleh kawanan kebuang raksasa tersebut. Rasa sakit yang tak terlukiskan dengan kata-kata, membuat Ho Teng Bin menjerit sekeras-kerasnya. Sebaliknya Tu Im segera tertawa seram setelah menyaksikan serangan kebuangnya berhasil melukai musuhnya. Rasa sakit yang luar biasa membuat Ho Teng Bin lupa melancarkan serangan, padahal sergapan dari kawanan kebuang tersebut masih juga menyerbu tiada hentinya, tak terhindar lagi seluruh badan Ho Teng Bin tergigit oleh binatang beracun itu. Sambil menjerit kesakitan dengan suara yang mengerikan, Ho Teng Bin bergulingan di atas tanah sambil mengerang tiada henti, keadaan orang itu benar-benar mengenaskan sekali. Sambil menarik kembali senyumannya Tu Im segera berkata dengan suara dingin, Hei keparat, bagaimana rasanya digigit kebuang beracun? Hahaha, enak bukan kalau sari racun menyerang jantungmu. Sementara itu di Siauling telah memburu ke sisi kekasihnya setelah mendengar Ho Teng Bin menjerit ngeri tadi. Sayang sekali kedatangannya terlambat satu langkah. Saat itu seluruh badan Ho Teng Bin baik dari dalam maupun dari luar tubuhnya telah mengeluarkan darah berwarna hitam, rasa sakit dan gatal yang luar biasa membuatnya mengerang makin seram. Mungkin rasa gatal yang menyerang begitu hebatnya hingga sukar tertahankan, dengan penuh bernafsu dia menggaruk dan mencakari seluruh badannya keras-keras. Dalam waktu singkat Ho Teng Bin telah berubah menjadi manusia darah, ceceran darah berwarna hitam yang bau sekali berhamburan di mana-mana, kesemuanya ini menambah seramnya keadaan. Menanti The Siauling tiba di samping Ho Teng Bin, sepasang mata lelaki itu sudah dicakar sendiri sampai buta, wajah rusak penuh berlumuran darah, ditambah lagi dengan wajahnya YMG menyeringai seram, hal ini membuat lelaki tersebut menjadi amat menyeramkan seperti wajah setan. The Siauling menjerit lengking setelah menyaksikan kejadian ini, bagaikan kehilangan kesadaran pikirannya, dia segera membentak keras. Kalau Nona tak berhasil membunuh habis semua anggota Hong Tong Pei, aku bersumpah tak akan hidup sebagai manusia. Begitu selesai berkata, sepasang telapak tangannya segera didorong ke muka dengan secepat kilat. Setiap musuh yang dijumpai segera dibantai secara keji dan tak kenal ampun. Dalam waktu singkat jeritan kesakitan yang memilukan hati pun berkumandang membelah angkasa. Sebenarnya He E Keng masih duduk bersemedi untuk mengatur kembali kekuatannya, tapi teriakan keras dan jeritan ngeri yang berkumandang tiada hentinya membuat ia tersadar kembali dari semedinya dan pelan-pelan membuka matanya kembali. Dengan cepat dia saksikan tubuh Hau Teng Bin yang berlumuran darah dalam keadaan mengerikan itu sudah tergeletak di atas tanah dalam keadaan tak berfernyawa lagi, wajahnya benar-benar mengerikan sekali. He E Keng menghela nafas panjang, Gumamnya kemudian Ya beginilah akhir dari seorang penjahat, kasihan adik Tin yang ternoda di tangannya, tapi sekarang dia harus tewas dalam keadaan yang mengenaskan oleh gigitan binatang beracun, inilah karma yang harus diterima atas perbuatan terkutuk yang pernah dilakukannya dulu. Pelan-pelan dia mengalihkan kembali pandangan matanya ke wajah kakaknya. Waktu itu keadaan desiauling tak ubahnya seperti seekor binatang buas, sepak terjangnya sudah mendekati kalap dan tak mengenal ampun lagi. Di mana angin pukulannya menyambar lewat, jeritan ngeri yang menyayat hati pun bergeman memecahkan keheningan. Tampaknya Tuin sudah menderita luka parah ketika itu, dia mundur terus berulang kali, bila keadaan semacam. Ini dibiarkan berlangsung terus, tak disangka lagi tiga jurus kemudian ia pasti akan terbunuh di tangan desiauling. Benar juga, jeritan ngeri yang memilukan hati segera berkumandang memecahkan keheningan. Bagaikan layang-layang yang putus benang tubuh Tuin mencelat sejauh tiga kaki lebih dari posisi semula. Berak-ak. Ketika tubuhnya terjatuh ke atas tanah batok, kepalanya telah hancur berantakan, isi benak berceceran di mana-mana. Agaknya rasa benci desiauling belum bilang dengan kematian tersebut, ia melejit ke muka dengan cepat, kemudian setibanya di samping maya Tuin, sebuah pukulan dasyat kembali dilontarkan keras-keras. Akibatnya seluruh tubuh Tuin hancur tak karuan lagi bentuknya, potongan daging dan isi perut berhamburan di mana-mana. Cepat-cepat he-e-keng memejamkan matanya rapat-rapat, lalu setelah menghela nafas gumamnya. Sungguh keji dan buas kere cici membunuh orang ini. Dalam pada itu, desiauling bagaikan binatang buas yang kelaparan telah melanjutkan pembantayannya secara keji, tiga puluhan orang manusia berbaju hijau yang berada di seputar arena hampir semuanya di babat tanpa ampun. Padahal kawanan manusia aneh berbaju hijau itu tidak memiliki kepandaian silat yang terlalu tinggi, biasanya mereka hanya melatih ilmu binatang beracun atau lebih tepat hanya sebagai pawang binatang yang melepaskan binatang peliharaannya bila ada kode yang diterima. Bagaimana mungkin orang-orang itu dapat meloloskan diri dari ancaman maut? Di bawah serangan desiauling yang membabi buta, ternyata tak seorang pun di antara mereka yang berhasil lolos dalam keadaan hidup. Mayat pun bergelimpangan memenuhi seluruh permukaan tanah. Cucuran darah yang mengalir keluar telah menganak sungai. Lambat laun, suasana dalam arna pun pulih kembali dalam keheningan. Yang terdengar saat itu hanya isak tangis seorang wanita yang sedang menangis terseduh-seduh. Perempuan itu tak lain adalah desiauling. Pelan-pelan hei-e keng bangkit berdiri, kemudian dihampirinya desiauling sambil bisik pelan. Cici. Desiauling mengangkat wajahnya, air matah, telah membasahi seluruh mukanya, ia berseru pedih. Adik, bagaimana dengan diriku sekarang? Hei-e keng menghela nafas panjang, aaaai, orang yang sudah mati toh tak mungkin dapat hidup kembali. Persoalan terpenting yang terpampang terhadap kita sekarang adalah segera menyelamatkan ibu dari kematian. Dengan air matah bercucuran, desiauling segera mengangguk berulang kali. Hei-e keng segera menggendong tangan desiauling yang dingin bagaikan es itu, kemudian dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuh berangkatlah mereka menuju ke puncak bukit. Sementara kedua orang itu masih menempuh perjalanan dengan cepat tiba-tiba. Dari kejauhan sana terdengar suara manusia yang hirup pikuk ramai sekali. Hei-e keng segera melompat naik ke atas sebatang pohon besar dan memeriksa dari situ, tapi apa yang kemudian terlihat membuat hatinya tertegun. Ternyata di depan situ tampak seorang kakek berambut panjang yang bertelanjang kaki sedang duduk di sebuah tanah datar, pakaian bagian dadanya dibiarkan terbuka lebar, saat itu dia sedang sibuk mencari kutu. Di sekitar tanah lapang tampak beberapa batang bambu tertancap di sana. Sementara di sekitarnya terlihat pula beberapa buah gundukan batu, si kakek aneh itu duduk di tengah harna tersebut. Tingkah lakunya sewaktu menangkap kutu aneh dan lucu sekali, gerakan yang lucu inilah menimbulkan gelak tertawa yang amat gaduh bagi orang-orang yang berada di sekelilingnya. Menyaksikan adegan itu, Hei-e-keng segera merasa keheranan di samping amat masgul dan tak senang hati. Untuk bisa mencapai puncak bukit, maka semua orang harus melalui tanah lapang yang datar itu. Dengan menggunakan ilmu meringankan tubuhnya yang sempurna, Hei-e-keng berdua segera meluncur ke bawah dan waktu singkat telah tiba di tanah datar tersebut. Terima kasih telah menonton!